Kegagalan Lin Suan menyebabkan keributan, tapi dia tenggelam dalam pikirannya. Kesulitan dalam menyempurnakan pil kelas 4 berada di luar imajinasinya. Sudah sangat menantang untuk bisa memalsukannya. Jika dia ingin menaikkan nilainya, itu mustahil. Sementara semua orang masih mendiskusikan kegagalan Lin Suan, aroma pil keluar dari platform batu. Meskipun wewangian ini jauh lebih lemah daripada wewangian Lin Suan, tetap saja tidak biasa. Wewangian ini menarik perhatian semua orang. Eh, itu Song Kian-Kian dari halaman kaisar pengobatan. Bau ini, mungkinkah itu pil kelas 3? Mata beberapa tetua berkedip saat mereka mengidentifikasinya dengan cermat. Segera, mereka mengangkat kepala. Ini memang pil kelas 3. Semua orang terkejut dan melihat ke platform batu dengan tidak percaya. Lumayan, ahli prasasti pil kelas 2 sebenarnya bisa menyempurnakan pil kelas 3. Dia memang jenius. Haha, nona Kian-Kian luar biasa. Orang-orang di halaman kaisar pengobatan bersorak. Di platform batu, wajah Song Kian-Kian memerah dan matanya dipenuhi rasa bangga. Di depannya ada tungku pil perunggu. Meski tidak sebagus kompor spiritual Scarlet Down, namun juga tidak biasa. Dia mengandalkan tungku pil ini untuk menyempurnakan pil kelas 3. Aroma obat terus menyebar, tetapi saat ini, aroma pil lain tercium. Intensitas wawangian ini bahkan lebih baik daripada wawangian Song Kian-Kian. Pil kelas 3 lainnya, semua orang berseru. Ini pil kelas 3. Banyak orang tua yang terkejut. Bahkan mereka memiliki kemungkinan besar gagal saat memurnikan pil semacam itu. Namun kini, ternyata ada seorang pemuda yang berhasil. Itu Duan Fei, seseorang dari halaman kaisar pengobatan. Sebenarnya ada dua murid dari istana kaisar pengobatan yang telah menyempurnakan pil kelas 3. Sepertinya mereka mempunyai peluang besar untuk menang kali ini. Ekspresi Song Yun-Sing sangat bagus. Dia bertepuk tangan dan tertawa dengan ekspresi kemenangan. Selama mereka berdua selesai menyempurnakan pilnya, dia akan memiliki keunggulan absolut. Mata penatua Black Heart berkedip. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Henian. Jika Henian menyempurnakan pil kelas 4, akan ada banyak masalah. Adapun Lin Suan, dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Duan Fei arogan saat dia terus-menerus menamparkan tungku pil untuk menyelesaikan langkah terakhir. Kian-Kian, biarkan aku menang kali ini, kata Duan Fei pada Song Kian-Kian sambil tersenyum. Sebagai master prasasti pil kelas 3, dia dapat membedakan kedua pil tersebut hanya dengan melihat aroma pilnya. Oke, lagu Kian-Kian mengangguk. Duan Fei adalah murid dari medisin Soverein Courtyard miliknya. Dia tentu saja senang karena Duan Fei bisa muncul sebagai pemenang. Kek, bukankah ini terlalu dini untuk berpuas diri? Suara sumbang terdengar. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menang. He Nian mencibir. Ekspresi Duan Fei dan Song Kian-Kian sedikit berubah. Mereka menoleh untuk melihat He Nian di sudut. Tiba-tiba, aroma pil keluar dari tungku pil He Nian, berubah menjadi ular asap di udara. Kondensasi aroma pil. Melihat ular asap itu, beberapa Grandmaster Alkimia yang sangat kuat berteriak ketakutan. Ekspresi Duan Fei dan Song Kian-Kian juga menjadi sangat jelek. Kondensasi wewangian pil. Apa maksudmu? Para pembudidaya di sekitarnya bingung dan menatap ke langit dengan rasa ingin tahu. Di tribun, ekspresi Presiden Meng Chuan Muram. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Pil kondensasi wewangian adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pil kelas 4 ke atas. Terlebih lagi, ini adalah pil khusus. He Nian mampu memadatkan aroma pil. Jelas sekali bahwa pil yang disulingnya tidak bermutu rendah. Pil Duan Fei dan Song Kian-Kian tidak ada artinya di depan He Nian. Apakah mereka benar-benar akan kalah kali ini? Presiden Meng Chuan bukan satu-satunya yang terkejut. Orang-orang dari Balai Kaisar Pengobatan dan Balai Kaisar Ramuan juga memasang ekspresi jelek. Penatua Black Heart mencengkeram tongkatnya dengan erat. Monster terkutuk ini, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk memadatkan aroma pil. Sepertinya pihak lain sudah bersiap dengan baik. Dike menghela nafas, teman kecil Lin, kami hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Ketika yang lain mengetahui kondensasi aroma pil, mereka semua terkejut. Pil kelas 4, dan pil yang sangat istimewa. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, juara terakhir mungkin adalah He Nian. Wajah Duan Fei dan Song Kian-Kian pucat, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Kondensasi wewangian pil adalah teknik yang hanya diketahui oleh ayahnya, Song Yun-Sing. Sekarang, itu sebenarnya digunakan oleh seorang gadis berusia 15 tahun. Pukulan ini terlalu hebat bagi mereka. Melihat pil di dalam kuali, keduanya merasa ingin menangis tetapi tidak menangis. Haha, aku akan menjadi juara kali ini. Suara He Nian terdengar. Kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Mungkinkah Balai Kaisar Ramuan dan Balai Kaisar Pengobatan benar-benar akan kalah? Mungkin bukan itu masalahnya. Sebuah suara yang bisa memotong paku dan memotong besi terdengar. Siapa ini? Ekspresi anggota He Klan sedikit berubah saat mereka melihat ke platform batu dengan marah. Bahkan He Nian menoleh untuk melihat. Lin Suan? Ini Lin Suan. Semua orang berseru. Hanya kamu. Kamu hanyalah sampah yang gagal dalam alkimia. He Nian sangat menghina. Gagal dalam alkimia adalah hal yang normal. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima ini, apa gunanya memurnikan pil? Kamu sebaiknya menjual tahu. Wajah Lin Suan kembali tenang. Jelas, dia sudah keluar dari kegagalan sebelumnya. Aku akan menjadi juara kali ini. Suara Lin Suan dipenuhi dengan keyakinan. Itu setajam pedang, membelah langit. Melihat Lin Suan yang penuh percaya diri, para murid Allah Kaisar Ramuan semuanya bersorak. Dike dan Presiden Meng Chuan juga mengungkapkan senyuman. Baguslah kamu sudah pulih. Masih ada waktu, masih ada harapan. Duan Fei dan Song Kian Kian juga menatap kosong ke arah Lin Suan. Entah kenapa, mereka berdua merasa seperti sedang menghadapi raksasa. Huff, berhentilah membual. Anda bahkan belum menyelesaikan separuh waktu. Apakah menurut Anda pil kelas 4 begitu mudah untuk disuling? He Nian mencibir. Terimalah kebenarannya, hai manusia rendahan. Lin Suan mengabaikan He Nian dan tiba-tiba berdiri. Dia menyingkirkan kuali tanah liat itu. Jubahnya berkibar meski tidak ada angin. Prasasti terus-menerus muncul di matanya. Singkirkan kualinya. Anda ingin memurnikan pil dengan tangan kosong lagi. Naif sekali. He Nian mencibir. Yang lain juga menatap kosong ke arah Lin Suan. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Berat. Kamu akhirnya memikirkannya dengan matang. Di dalam pedang kecil misterius itu, Lord Alkohol terkekeh dan bergumam pada dirinya sendiri. Lin Suan melambaikan lengan bajunya, menuliskan pola pil di sekelilingnya, membentuk susunan pil yang aneh. Seketika, susunan pil tembus pandang menyelimuti platform batu tempat dia berada. Dengan jentikan jarinya, Ramuan obat dengan cepat dipisahkan dan kemudian melayang di atas susunan pil. Seluruh prosesnya sangat cepat. Rasanya seperti awan bergerak dan air mengalir, tanpa jeda sedikit pun. Pada saat ini, Lin Suan telah sepenuhnya melepaskannya. Dia seperti reinkarnasi Kaisar Ramuan, menghadapi segalanya dengan tenang. Teknik seperti ini, keberanian seperti ini, pasti langka di dunia. Seru Presiden Meng Chuan, saya benar-benar tidak tahu ahli macam apa yang bisa mengajar murid seperti itu. Para alkemis lainnya juga tercengang. Teknik alkimia Lin Suan terlalu mengejutkan. Ini benar-benar menjungkir balikan pemahaman mereka. Sebenarnya bisa disempurnakan seperti ini. Master Aula ketiga menelan ludahnya. Dia benar-benar menggunakan energi spiritual untuk memisahkan ramuan obat. Teriakan kejutan terdengar, semua orang menatap Lin Suan. 352. Bahkan ekspresi Henian serius dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Lin Suan saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Terlebih lagi, menggunakan susunan pil untuk memurnikan pil benar-benar mengejutkannya. Huff, susunan pil ini jelas membutuhkan energi jiwa yang sangat besar. Saya tidak percaya Anda dapat menahannya. Henian mengertakan gigi. Jadi bagaimana jika kamu bisa memperbaikinya? Pil saya sudah mengembun menjadi bentuk pil. Henian sangat yakin pada pilnya. Belum lagi Lin Suan, bahkan beberapa ahli prasasti pil kelas 4 tidak bisa dibandingkan dengannya. Memikirkan hal ini, dia dengan gila-gilaan mencurahkan energi jiwanya. Weng, weng, weng. Tungku pil di depan Henian bergetar dan aroma pil yang lebih kuat keluar. Mengembun. Dengan teriakan pelan, Henian terus-menerus mengirimkan prasasti ke dalam tungku pil. Suara mendesing. Pil hijau tua bergetar saat terbang keluar dari tungku pil dan melayang di udara. Pilnya sudah lengkap. Henian tertawa keras sambil memegang pil hijau tua di tangannya. Wajahnya dipenuhi rasa bangga. Di atas pil, ada gambar ular tinta yang buram. Dia benar-benar berhasil, Duan Fei dan Song Qian Qian memandang Henian yang arogan dan merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Kami kalah, kami benar-benar kalah. Keduanya tidak berdaya. Kedua pil mereka adalah pil kelas 3 dan tidak bisa dibandingkan dengan pil Henian. Presiden Meng Chuan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Henian. Kecuali Lin Suan bisa menyempurnakan pil yang lebih baik. Para murid dari pil Emperor Hall terdiam saat mereka melihat Lin Suan. Di platform batu, ekspresi Lin Suan serius. Pilnya telah mencapai momen kritis. Sebelumnya, saat berada di tahap akhir pembentukan pil, ia memilih menaikkan grade namun gagal. Kali ini, dia berencana untuk mulai menggabungkan energi spiritual di tahap tengah dan menaikkan peringkatnya. Susunan pil berputar dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pilnya, dia masih menyadari apa yang terjadi di luar. Dia bisa merasakan kualitas pil Henian. Itu adalah pil kelas 4 kelas menengah. Tetapi dengan wawangian pil, efeknya sebanding dengan pil 4 bermutu tinggi. Kecuali dia bisa menyempurnakan pil kelas 4 bermutu tinggi, tidak ada peluang sama sekali. Pil kelas 4 yang unggul. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, dan tulisan di matanya menjadi lebih padat. Jika itu terjadi di masa lalu, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Tapi sekarang dia memiliki pil arrai, dia punya kesempatan. Dia dengan hati-hati mengendalikan susunan pil dan perlahan menaikkan levelnya. Wajah Lin Suan memucat saat kekuatan jiwa dalam pikirannya menurun dengan cepat. Di dalam susunan pil, aroma obat tercium. Itu sangat kaya. Muncul, semua orang bersemangat. Huh, itu masih belum cukup. Henian mencibir dalam hatinya ketika dia merasakan aroma pil. Pilnya sebanding dengan pil tingkat tinggi 4, sedangkan pil Lin Suan hanya mendekati pil tingkat menengah 4. Formasi pil terus berputar. Lin Suan merasakan gelombang pusing. Kehendak pedang naga besar di tubuhnya bergemuruh dan memancarkan aura tajam, sehingga dia bisa mempertahankan kesadarannya. Pada belati misterius itu, gambar naga raksasa bersinar terang. Lin Suan merasakan kekuatan yang tak terlukiskan datang dari belati, menyehatkan jiwanya. Pil arrai, kumpulkan energi spiritual, padatkan. Mata Lin Suan bersinar dengan kegilaan saat dia menuangkan seluruh kekuatan jiwanya ke dalam susunan pil. Berdengung. Susunan pil tembus pandang memancarkan cahaya terang, seperti pusaran air besar, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dan di dalam susunan pil, ada pil yang dibuat Lin Suan. Adegan ini terlalu mengejutkan, menyebabkan semua orang menangis kaget. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa yang kuat. He Nian berteriak. Kekuatan jiwa ini telah melampaui miliknya. Kita harus tahu bahwa dia, seorang alkemis ras iblis, telah mengembangkan kekuatan jiwanya selama puluhan tahun. Tapi Lin Suan baru berusia 18 tahun, namun kekuatan jiwanya telah melampaui miliknya. Ini benar-benar monster. Di bawah tatapan kaget orang banyak, semua energi spiritual diserap ke dalam pil di tengah susunan pil. Bang! Detik berikutnya, aroma obat aneh keluar dari susunan pil, dan warna ungu kemasan muncul. Saat pil ini muncul, gambar ular ilusi pada pil yang dibuat oleh He Nian langsung hancur. Produk. Semua orang gempar, terutama para murid Aula Kaisar Ramuan. Mereka semua berteriak. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa pil He Nian sangat langka. Hal ini terlihat dari perkataan para alkemis sebelumnya. Tapi pil Lin Suan sebenarnya menyebabkan pil yang dibuat oleh pil He Nian menghilang. Apa maksudnya ini? Pil Lin Suan jauh melampaui pil He Nian. Tidak mungkin, pil saya sebanding dengan pil kelas 4 yang unggul. Kecuali pil kelas 5, tidak ada yang bisa membuat pilnya dibuat. He Nian berteriak dengan gila. Dia tercengang, pemandangan ini benar-benar di luar dugaannya. Di tribun penonton, Meng Chuan, Dike, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Serangan balik Lin Suan di saat-saat terakhir secara langsung menghancurkan impian Ras Iblis untuk menjadi juara, mencegah juara kerajaan Gunung Surgawi mereka jatuh ke tangan Ras Iblis. Wajah Heming menjadi gelap, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Orang ini, apa yang dia buat? Di platform batu, He Nian menjadi gila. Saya tidak percaya, saya tidak percaya Anda bisa membuat pil yang jauh melebihi pil saya. Dengan mengatakan itu, dia bergegas menuju Lin Suan. Di langit, hantu merah bergegas menuju Lin Suan. Lin Suan baru saja selesai meramu pil, dan kekuatan jiwanya benar-benar habis. Dia agak bingung. Namun, naluri prajuritnya masih ada. Menghadapi serangan Heming, dia hanya melakukan satu hal. Meraih pil emas keungguan di depannya, Lin Suan meletakkannya di depannya. Pil itu memancarkan cahaya keemasan keungguan, dan suara kental terdengar. Bam! Heming sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Lin Suan. Beraninya kamu, Dike sangat marah. Yang lainnya juga berseru. Haha, mati. Heming membanting telapak tangannya ke bawah. Namun, saat tangannya bersentuhan dengan cahaya ungu kemasan, ekspresinya berubah drastis. Kamu, ini. Henian berteriak, telapak tangannya bernanah, dan kulit manusianya menghilang, memperlihatkan sisik merah. Realgar, ini Realgar. Henian berteriak dan mundur dengan panik. Kamu benar-benar meramu pil jenis Realgar. Sialan. Realgar adalah musuh bebu yutan ular. Sekarang Lin Suan telah menyempurnakannya menjadi pil kelas 4 yang unggul, kekuatannya bahkan lebih besar. Hanya seberkas cahaya yang melukai Henian. Tidak baik. Ekspresi Heming berubah drastis. Dia melompat ke udara dan tiba di samping Henian. Apa yang terjadi? Mengapa saya melihat sisik merah? Para prajurit di bawah berseru. Duan Fei dan Song Qian Qian bahkan lebih terkejut lagi. Berengsek. Heming memandang Lin Suan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hah. Dikei mendengus dingin, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Di sampingnya, Presiden Meng Chuan juga berkata dengan suara yang dalam. Heming, kamu sudah kalah. Cepat pergi. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Heming mengertakkan gigi dan berkata. Dia memelototi Lin Suan sebelum pergi bersama Henian. Murid keluarga Helainnya juga segera pergi. Dentang. 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 Bunyi bel yang nyaring menandakan berakhirnya ronde terakhir. 353. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka menata platform batu. Semuanya, saya yakin saya tidak perlu menyebutkan siapa juara babak kedua, bukan. Presiden Meng Chuan berkata sambil tersenyum. Lin Suan. Lin Suan. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan teriakan seragam. Suara mereka bagaikan ombak laut yang menerjang ke segala arah. Wajah orang-orang dari halaman kaisar pengobatan menjadi gelap. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lin Suan telah melampaui harapan mereka. Terlalu menakjubkan. Huh, kita kalah. Song Yun Sing menghela nafas sambil bersandar lemah di sandaran kursinya. Penatua Black Heart, yang berdiri di sampingnya, mengertakan gigi, matanya dipenuhi kengganan. Lin Suan, ini Lin Suan lagi. Sejak awal ronde pertama, pemuda misterius ini telah merusak rencananya. Sekarang, Balai Kaisar Ramuan telah memenangkan dua putaran. Juara turnamen Pilking akan menjadi milik mereka. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan pil kenaikan naga putih. Mata Elder Black Heart bersinar dengan niat membunuh. Setelah kompetisi berakhir, para peserta kembali ke tribun. Lin Suan dan yang lainnya beristirahat, tetapi para penggarap di sekitarnya tidak pergi. Karena babak selanjutnya adalah yang paling seru, pertarungan para raksasa. Ini adalah putaran ketiga turnamen Pilking. Pada saat itu, vaksi Raja Pil yang sebenarnya akan diputuskan. Huh, Lin Suan meminum secangkir anggur roh. Di bawah perlindungan D.K., dia memulihkan sebagian besar kekuatan jiwanya. Saat itulah dia menghela nafas lega. Berikutnya adalah ronde terakhir. Lin Suan berkata perlahan, Senior, apa pendapatmu? Saya sudah memikirkannya dengan matang. Saya akan menyempurnakan pil pembersih sum-sum bunga putih yang Anda berikan kepada saya. D.K. tersenyum. Ini adalah pil kuno kelas 4, nilainya bahkan lebih tinggi dari pil kelas 5. Kalau begitu aku berharap kamu sukses, kata Lin Suan sambil tersenyum. Jangan khawatir, teman kecil Lin, orang tua ini masih percaya diri. Satu jam kemudian, Presiden Mengcuan berdiri kembali. Saya yakin semua orang sudah cukup istirahat. Selanjutnya adalah ronde terakhir, pertarungan para raksasa. Peraturannya sama dengan putaran terakhir tahap kedua. Siapapun yang dapat menyempurnakan pil obat kualitas terbaik dalam waktu yang ditentukan akan menjadi pemenangnya. Mari kita mulai. Presiden Mengcuan berkata sambil tersenyum. Sekarang masalah iblis telah teratasi, dia merasa lega. Sekarang, selama dia berhasil menyelesaikan putaran terakhir, turnamen pilking tahun ini akan dianggap sukses. Ayo pergi, pertarungan terakhir. Mata Song Yun-sing bersinar terang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan saat dia tiba di platform batu. Setelah dia, pasukan lain juga mengirimkan alkemis terkuat mereka. Namun, dibandingkan dengan Song Yun-sing, dia jelas kurang. Di seluruh kerajaan Tian-sian, satu-satunya yang bisa melawan Song Yun-sing adalah orang tua dik. Detik berikutnya, tatapan semua orang beralih ke Aula Kaisar Ramuan. Haruskah aku pergi? Ketua Istana Ketiga sangat ingin mencobanya. Penampilan Lin-suan di beberapa tahap sebelumnya terlalu menakjubkan, dan dia adalah seseorang yang diundang oleh Kepala Istana. Saat ini, lebih dari 60 persen orang di Aula Kaisar Ramuan bersikap bias terhadap Aula Kaisar Ramuan. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Awalnya, dia telah menggunakan beberapa metode untuk menyuap banyak orang tua selama bertahun-tahun. Selain fakta bahwa Aula Kaisar Ramuan biasanya diabaikan oleh Ketua Istana Pertama, hal ini memungkinkan dia untuk mengendalikan Aula Kaisar Ramuan selama jangka waktu tertentu. Namun, baru-baru ini, dia merasa Aula Kaisar Ramuan sudah berada di luar kendalinya. Jika dia bisa menunjukkan kekuatannya di Ronde Ketiga, dia mungkin bisa menarik beberapa tetua. Pada saat itu, dia akan mampu terus bertarung melawan pemimpin Istana Pertama. Tidak dibutuhkan, kata Dik dengan suara rendah. Kali ini, aku akan pergi sendiri. Sendiri, kerumunan dari Aula Kaisar Ramuan menjadi gempar. Sudah berapa tahun sejak Tuan Istana Pertama meramupil di depan orang lain. Untuk masalah sekecil ini, biarkan Tuan Istana Ketiga yang melakukannya. Kata Ketua Istana Kedua dari samping. Tidak perlu merepotkanmu. Ini bukan masalah kecil. Kita tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Mata Dik bersinar dengan cahaya yang mengejutkan saat aura kuat keluar dari tubuhnya. Di bawah tatapan orang banyak, dia perlahan berdiri. Apa? Semua orang tercengang, diikuti dengan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah Dik lumpuh? Bagaimana dia bisa berdiri lagi? Astaga, Ketua Istana Pertama telah pulih. Aula Kaisar Ramuan akhirnya bisa bersinar kembali. Penatua Jin tertawa ke arah langit. Presiden Mengcuan juga terkejut. Dia tahu bahwa Dik terkena racun aneh. Racun ini adalah sesuatu yang bahkan master prasastipil kelas lima seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kini, Dik sebenarnya sudah pulih. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Mungkinkah itu karena dia, Presiden Mengcuan memandang ke arah Lin Suan? Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Tuan Istana Ketiga membelalak saat keringat dingin menetes di dahinya. Kapan dia pulih? Ketua Istana Kedua juga merasa gugup. Penampilan orang tua di K mengejutkan semua orang. Di platform batu, Song Yun Sing menunduk dengan ekspresi serius. Hahaha, senang rasanya bisa berjalan. Dik tertawa. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak lagi menggunakan kursi roda. Kali ini, dia tidak terbang. Sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju platform batu. Tak heran jika Dik begitu bersemangat. Dia tidak berjalan selama puluhan tahun. Perasaan menginjak tanah yang koko ini sungguh luar biasa. Huff, jadi bagaimana kalau aku sudah pulih? Aku tidak akan kalah darimu. Lagu Yun Sing mendengus dingin. Dia memiliki tungku tingkat roh dan formula pil yang diberikan Penatua Black Hair kepadanya. Bahkan jika dia menghadapi Mengcuan, dia percaya diri, apalagi Dik. Dengan lambayan lengan bajunya, kompor spiritual fajar merah muncul di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Separuh langit diwarnai merah. Tungku tingkat roh ini hanya bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya di tangannya. Hahaha, Dinsong, ketika saya mendominasi kerajaan Gunung Surgawi, Anda mungkin masih mempelajari prasasti. Dik tertawa keras. Dengan membalikkan telapak tangannya, tungku pil hitam muncul di udara. Tungku Raja Pil. Semua orang terkejut ketika mereka melihat tungku pil hitam di langit dengan mata iri. Pilking Furnace adalah hadiah dari turnamen pilking sebelumnya. Itu juga merupakan tungku tingkat roh, dan kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada kompor spiritual fajar merah. Dengan tungku ini, Dik tidak kalah dengan Song Yun Sing dalam hal dukungan. Sedangkan untuk formula pil, dia memiliki formula pil kuno. Melihat pilking furnace, wajah Song Yun Sing muram. Dia mendengus dingin dan mulai memurnikan pilnya. Dik menyeringai dan mulai menyempurnakan pilnya juga. Di bawah, semua orang terkejut saat melihat tungku pil hitam melayang di langit. Para tetua dari Aula Kaisar Ramuan berteriak dengan liar. Hanya beberapa tetua yang masih berdiri di samping dua ketua Aula. Semua orang bersorak untuk Pak Tua Dike saat ini. Tidak jauh dari situ, ekspresi penatua Black Hair tampak serius. Meskipun dia telah memberi Dinsong formula pil yang berharga, Dik bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, auranya hari ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya sangat percaya diri. Dalam keadaan ini, tingkat keberhasilan penyulingan pil akan sangat meningkat. Pil detoksifikasi pembersihan roh, ini adalah pil yang saya peroleh dari sekte bintang 4. Saya harap ini dapat mengalahkan Balai Kaisar Ramuan. Penatua Black Hair berdoa dalam hatinya. 354 Di alun-alun, Song Yun Sing dan Dike bergerak satu demi satu, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Semua orang melihat ke atas, tidak ingin ketinggalan detail apapun. Tingkat persaingan seperti itu hanya bisa dilihat di turnamen Alchemy King. Biasanya, sangat jarang melihat pil pemurnian alkemis kelas 4. Kompor spiritual Crimson Down berwarna merah menyala seperti bola api yang menyala di udara. Di sisi lain, Alchemy King Furnace memancarkan aura menakutkan yang menekan lingkungan sekitar. Keduanya adalah Grandmaster di dunia alkimia. Proses alkimia mereka jauh melampaui yang lain. Lin Xuan mengangkat kepalanya untuk menonton juga, terus mengamati dan belajar. Eh, Song Yun Sing sebenarnya, para tetua di sampingnya bingung. Lin Xuan memiringkan kepalanya dan melihat Penatua Jin dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Apa yang salah? Dia bertanya. Song Yun Sing sepertinya sedang menyempurnakan pil kelas 5, kata Penatua Jin. Pengadilan Kaisar Pengobatan benar-benar ambisius, kata Ketua Istana Kedua dengan suara yang dalam. Pil kelas 5, Lin Xuan terkejut. Tidak banyak pil seperti itu di Kekaisaran Gunung Surgawi. Tingkat keberhasilan menyempurnakan pil kelas 5 sangat rendah. Terlebih lagi, alkemis kelas 5 bahkan lebih jarang lagi. Hanya ada satu alkemis kelas 5 di seluruh Kekaisaran Gunung Surgawi, dan itu adalah Presiden Meng Chuan. Bahkan Presiden Meng Chuan memiliki tingkat kegagalan 50% saat menyempurnakan pil kelas 5. Belum lagi seorang alkemis kelas 4 seperti Song Yun Sing. Sepertinya pengadilan Kaisar Pengobatan benar-benar putus asa. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu. Memang, menurutku Din Song hanya memiliki tingkat keberhasilan paling banyak 20%. Semua orang menebak, tapi Penatua Black Heard sangat tenang. Pilihan pil kelas 5 yang dipilih Song Yun Sing bukanlah keputusan mendadak. Dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Pada akhirnya, ia mempertahankan tingkat keberhasilan sekitar 40% sebelum berani menggunakannya dalam kompetisi. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat mengejutkan. Bahkan melampaui banyak alkemis kelas 5. Di platform batu, Dike dengan jelas merasakan niat Song Yun Sing. Dia terkejut, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia punya formula pil kuno, jadi dia pasti bisa menang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak ada satupun pesaing di platform batu yang gagal. Ini juga berarti bahwa para alkemis ini jauh dari sebanding dengan para alkemis muda itu. Perlahan-lahan, aroma pil tercium dari alun-alun. Beberapa orang bahkan mengembunkan pil. Namun, Dike dan Song Yun Sing terus menyempurnakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kompor spiritual awan merah mengeluarkan suara gemuruh, memenuhi langit dengan cahaya warna-warni, dan aroma pil kental menyebar. Kesuksesan, semua orang penuh harap. Ini adalah pil obat kelas 5. Di atas kompor spiritual awan merah, ilusi berbentuk teratai muncul, dan bahkan asap biru pun muncul. Sudah muncul, aroma pil telah terbentuk. Seseorang berteriak ketakutan. Bukan apa-apa. Apakah kamu tidak melihat asap hijau? Itu adalah wawangian pil berwarna. Hanya pil kelas 5 yang memilikinya. Ada gelombang seru di bawah. Pil yang dimurnikan Song Yun Sing telah menghasilkan berbagai macam fenomena aneh, dan semua pesaing dari empat sisi lebih rendah darinya. Bagus sekali. Ayah sudah menguasainya. Lagu Kian Kian sangat gembira. Sukses pada percobaan pertama. Kekuatan kepala sekolah terlalu kuat. Saya khawatir dia akan menembus ke kelas 5. Para tetua di halaman kaisar pengobatan sangat bersemangat. Bahkan wajah penatua Black Heart penuh dengan senyuman. Keberhasilan pada percobaan pertama sudah melebihi ekspektasinya. Di platform batu, Song Yun Sing memasukkan pil ke dalam botol dan menghela nafas lega. Tangannya penuh keringat, dan kerah jubahnya juga basah kuyuk. Baru saja, dia telah menggunakan 120 persen kekuatannya dan sedikit keberuntungan untuk menyempurnakan pil obat kelas 5, pil pelarut racun pembersih roh. Pil obat kelas 5, kakek tua di ke, mari kita lihat apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku. Song Yun Sing menoleh dan menoleh. Eh, pil obat apa ini? Ketika dia melihat tungku pil pak tua di ke, dia tercengang. Dilihat dari auranya, itu bukanlah pil obat kelas 5, tapi aroma pilnya sangat aneh. Itu diisi dengan berbagai macam wawangian, dan jika digabungkan, tidak kalah dengan miliknya. Kerumunan di bawah juga memperhatikan fenomena ini, dan segera mereka mulai berdiskusi lagi. Pil obat apa yang disempurnakan oleh Master Aola pertama? Para tetua di Aola Kaisar Ramuan merasa bingung. Kedua Master Aola menggelengkan kepala karena bingung. Akhir-akhir ini, di ke menjadi terlalu misterius. Mereka tidak dapat menemukan informasi berguna. Presiden Mengcuan memandang ke langit dan menunjukkan ekspresi keheranan. Kakek tua ini, dari mana dia mendapatkan resep pil yang begitu enak? Meskipun ini bukan pil obat kelas 5, efeknya tidak lebih lemah dari pil obat kelas 5. Awalnya aku mengira Song Yun Sing akan menang kali ini, tapi sekarang tampaknya kakek tua di ke punya peluang besar untuk menang. Di platform batu, wajah Song Yun Sing tenggelam. Meskipun dia yakin dengan pil obatnya, aroma pil membuatnya semakin bingung. Berdengung. Pil Emperor Furnace bergetar, dan aroma pil merah melayang keluar, bergulung di langit. Di sini, ada wawangian pil berwarna. Semua orang menjadi gugup, dan mereka semua menantikannya. Aroma pil merah berubah di udara, membentuk bentuk bunga peoni. Pil wawangian terkondensasi menjadi bentuk. Sudut mulut Song Yun Sing perlahan melengkung. Jika itu masalahnya, maka dia pasti akan menang. Dia memiliki wawangian pil berwarna, dan dia juga memiliki bentuk pil. Selain itu, kualitas pil obatnya jauh lebih tinggi daripada di ke. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia akan menang. Namun, saat dia merasa bangga, aroma pil merah berubah lagi. Setelah hantu peoni, muncul bentuk bunga lain. Dua bunga, semua orang berseru. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, bunga lain muncul di langit. Tiga bayangan bunga. Para penggarap di alun-alun menjadi gempar. Mereka belum pernah melihat tontonan seperti itu sebelumnya. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Mustahil, pil obat macam apa ini? Sebenarnya bisa memadatkan tiga bayangan bunga. Wajah Song Yun Sing sehitam pot. Tiga bayangan bunga. Mungkinkah itu resep pil kuno? Suara penatua Black Hair terdengar dingin. Black P berguling-guling di sekujur tubuhnya, membawa aura dingin, seperti lubang hitam yang tak terlihat. Hilang? Hilang lagi. Bahkan jika dia mengeluarkan resep pil yang dia peroleh dari sekte bintang 4, dia tetap kalah. Resep pil kuno? Ini sebenarnya resep pil kuno. Bagaimana olah kaisar ramuan bisa memiliki benda seperti itu? Dia tidak bisa mengerti. Bahkan sekte bintang 4 belum tentu memiliki resep pil kuno. Presiden Mengcuan memandang ketiga bayangan bunga dengan bingung. Kakek tua dike tidak hanya menyembuhkan racun kakinya, dia bahkan mempunyai resep pil kuno. Mungkinkah dia menemukan reruntuhan kuno? Tidak, dia telah berada di pil Emperor Valley selama bertahun-tahun. Mungkinkah itu Lin Suan? Presiden Mengcuan terkejut dengan pemikiran ini. He he, Din Song, apakah kamu masih ingin berkompetisi? Kata kakek tua dike sambil tersenyum. Saat ini, dia bahkan lebih berterima kasih atas kebaikan Lin Suan. Jika bukan karena resep pil Lin Suan, dia mungkin tidak akan bisa memenangkan kompetisi. Teman kecil Lin memang dermawanku. Kamu menang, Song Yun Sing berkata dengan susah payah. Bukannya dia tidak ingin melawan, tapi ketiga bayangan bunga itu terlalu misterius. Jika dia terus berdali, dia akan menjadi lelucon. Tidak masalah jika dia kalah dalam kompetisi, tetapi jika dia kehilangan muka, dia tidak akan mampu menghadapi siapapun di masa depan. Hah! Wajah Song Yun Sing menjadi hitam. Dia melemparkan lengan bajunya dan berjalan menuju panggung. Kerumunan di bawah bersorak menggelegar. Presiden Mengcuan juga berdiri sambil tersenyum. 355. Hasil putaran ketiga adalah kemenangan Balai Kaisar Ramuan. Ola Kaisar Pil telah memenangkan ketiga putaran dan menjadi juara kompetisi tahun ini. Presiden Mengcuan mengumumumkan. Kerumunan di bawah bersorak. Para murid dari Aula Kaisar Ramuan bahkan mengangkat tangan mereka dan bersorak. Gelombang demi gelombang sorakan muncul di alun-alun, mendorong suasana ke puncak. Para murid Balai Pengobatan Kaisar semuanya kecewa. Mereka gagal sekali lagi. Mereka kalah dalam tiga ronde. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Penatua Black Heard merosot. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendukung Balai Pengobatan Kaisar. Dia berpikir bahwa dia akan bisa menang dengan mudah. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Di sisi lain, aliansi Prasasti mulai membagikan hadiahnya. Selain gelar Pil Emperor, ada juga Pil kuno kelas 5, White Dragon Soaring Heaven Pil. Ekspresi Lin Suan dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, dia akhirnya memenangkan Pil penting ini. Dike tersenyum saat menerima botol Pil dari Presiden Mengcuan. Dia kemudian bersiap untuk pergi. Tunggu. Tiba-tiba terdengar suara seperti guntur. Semua orang tercengang. Mereka semua menoleh. Orang-orang dari Aula Kaisar Ramuan juga merasa bingung. Wajah Dike tenggelam. Dari nada suaranya, sepertinya dia tidak datang dengan niat baik. Penatua Black Heard perlahan berdiri dan berkata kepada Dike dengan suara rendah, Grand Hallmaster, saya ingin tahu apakah kita bisa membuat kesepakatan. Kesepakatan. Semua orang bingung, tapi Song Yun Sing mengerutkan kening. Dia secara alami tahu kesepakatan seperti apa yang ingin dibuat oleh Penatua Black Heard. Ini juga merupakan sesuatu yang dia janjikan pada Penatua Black Heard. Dike bertanya dengan suara rendah, kesepakatan macam apa? Aku ingin menukar pil naga putih melonjak surga denganmu. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Aku tidak akan menawar. Penatua Black Heard buru-buru berkata, meskipun pil ini adalah pil kelas 5, efeknya agak tidak jelas. Saya rasa Grand Hallmaster tidak akan berguna. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Apa yang kamu inginkan? Pil kelas 5 lainnya, harta karun tingkat roh, seni bela diri tingkat tinggi, resep pil tingkat tinggi. Selama Anda mengatakannya, saya bisa melakukan semuanya. Para penggarap di sekitarnya berseru. Tawaran Penatua Black Heard sungguh menggiurkan. Itu pastinya tidak kalah dengan pil naga putih melonjak surga. Para tetua di Aula Kaisar Ramuan juga merasa gelisah. Mereka memang tidak menggunakan pil naga putih melonjak surga. Jika mereka bisa menukarnya dengan beberapa resep pil kelas atas, itu yang terbaik. Namun, Dike menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak perlu. Saya tidak akan menukar pil ini. Suara mendesing. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menolak harta karun itu. Penatua Black Heard mengerutkan kening. Mungkinkah Master Aula pertama masih belum puas dengan ini? Mengapa kita tidak melakukan ini? Tidak perlu. Aku tidak akan berdagang denganmu berapapun harga yang kamu tawarkan. Selamat tinggal. Dengan itu, Dike kembali ke Lin Suan dan yang lainnya dan meninggalkan Win Moon Plaza bersama. Yang tertinggal hanyalah sekelompok orang yang terkejut dan tetua berhati hitam yang wajahnya menjadi hitam. Aula Kaisar Pil. Lin Suan kembali ke kamarnya dan menutup pintu dan jendela. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan botol giyok putih. Dia membuka tutup botol dan menuangkan pil seukuran buah lengkeng. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok putih. Pil kenaikan naga putih akhirnya ada di tanganku. Lin Suan sangat gembira. Langkah pertama telah selesai. Langkah selanjutnya adalah mencari True Dragon Aura, kata Lord Alkohol. Naga sejati Ki. Lin Suan menyimpan botol pil dan bergumam. Apa maksudnya? Vena Naga Bumi. Lord Alkohol berkata perlahan, Di bawah bumi, ada tempat yang membentuk pembuluh darah naga yang mengandung kekuatan misterius. Dan gas yang keluar darinya adalah True Dragon Ki. Vena Naga Bumi. Lin Suan mengelus dagunya. Dia pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mereka sangat penting dan berkaitan dengan nasib suatu daerah. Bagaimana cara menemukannya? Tempat manapun yang sangat kuat biasanya memiliki pembuluh darah naga. Cobalah yang terbaik untuk pergi ke tempat-tempat ini, kata Lord Alkohol. Tempat yang kuat biasanya adalah sekte dan negara. Sekte biasanya tidak mengizinkan orang luar masuk, jadi dia hanya bisa pergi ke negara yang kuat. Lin Suan punya target. Namun, negara ini harus lebih kuat dari negara Tian Shan karena Lord Alkohol tidak dapat merasakan aura pembuluh darah naga di negara Tian Shan. Sudah waktunya untuk pergi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mulai bermeditasi. Pengadilan Kaisar Kedokteran, Aula Utama. Melapor ke dekan, kami sudah menyelidikinya. Dike memberikan pil itu kepada Lin Suan. Lin Suan, lagu Yun Sing sedikit terkejut. Di sampingnya, Penatua Black Heart mengerutkan kening. Apa kamu yakin? Song Yun Sing memandangi sang tetua dan bertanya. Aku yakin. Terlebih lagi, masalah ini tampaknya telah diputuskan di awal turnamen Raja Alkimia. Saat itu, dua master balai lainnya sangat menolak, tapi Dike bersikeras. Baiklah, kamu boleh pergi. Song Yun Sing melambaikan tangannya dan memandang Penatua Black Heart. Tidak pantas bagi pengadilan Kaisar pengobatan kita untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku punya caraku sendiri. Penatua Black Heart tersenyum sinis. Karena barang itu ada di tangan Lin Suan, itu mudah. Meskipun dia takut pada Dike, dia yakin dia bisa membunuh Lin Suan jika lawannya adalah dia. Pil kenaikan naga putih pasti akan menjadi milikku. Keesokan harinya, Lin Suan menemukan Dike. Saya ingin tahu apakah ada negara yang lebih kuat dari negara Tian Shan. Lin Suan bertanya. Oh, teman kecil Lin, apakah kamu akan pergi? Dike terkejut. Melihat Lin Suan mengangguk, dia menghela nafas. Aku tahu itu. Tempat seperti negeri Tian Shan tidak akan mampu menahanmu. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas berat. Di wilayah Tianan, negara-negara dibagi menjadi negara-negara kecil, negara-negara besar, dan negara-negara kuat. Negara Tian Shan adalah negara besar, tetapi standarnya berada di tengah. Ada banyak negara yang lebih kuat dari negara Tian Shan. Di atas itu, ada negara-negara kuat. Negara-negara besar, negara-negara kuat. Lin Suan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Saya memiliki peta wilayah Tianan. Sangat detail. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Lin Suan mengambil gulungan itu dan segera membukanya. Pupil matanya mengerut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Wilayah Tianan lebih besar dari yang dia bayangkan. Negara Tian Shan hanya berukuran setengah telapak tangan. Negara Xia bahkan lebih kecil lagi. Itu terletak di daerah terpencil di barat daya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka tidak akan dapat menemukannya. Ini hanya wilayah Tianan. Masih ada wilayah lain di luar wilayah ini. Setidaknya, Lin Suan tahu tentang wilayah Tianwu. Sepertinya dunia ini lebih menarik dari yang kubayangkan. Mengumpulkan pikirannya, Lin Suan mulai hati-hati melihat peta. Aku ingin tahu tempat mana yang memiliki urat naga terkuat. Pembuluh darah naga. Anda ingin menemukan urat naga. Orang tua di K terkejut. Iya. Lin Suan mengangguk. Bahkan jika masalah menemukan urat naga terungkap, tidak ada yang akan tahu bahwa dia sedang mencari pedang naga besar. Terlebih lagi, orang tua di K sangat berpengetahuan. Dia mungkin tahu sesuatu. Jika kamu ingin berbicara tentang pembuluh darah naga terbesar, itu pastilah tanah suci naga kuno. Di dalamnya terdapat ki naga sejati yang misterius. Ki naga sejati. Lin Suan senang. Inilah yang dia cari. Di mana tanah suci naga kuno. Lin Suan melihat peta. Kamu tidak tahu. Orang tua di K menjelaskan, tanah suci naga kuno adalah lokasi pertemuan suci naga sejati. Tempat ini sangat terkenal di seluruh wilayah Tianan. Pertemuan naga sejati yang suci. Lin Suan benar-benar tidak tahu. Pertemuan suci naga sejati diadakan setiap 10 tahun sekali. Ini adalah acara besar di wilayah Tianan. Semua jenius di wilayah Tianan akan berpartisipasi. Siapapun yang berada di peringkat naga sejati dapat menerima baptisan ki naga sejati. 356. Peringkat naga sejati adalah peringkat yang sangat terkenal di wilayah Tianan. Pemeringkatannya didasarkan pada peringkat True Dragon Gathering. Dapat dikatakan bahwa memasuki peringkat naga sejati adalah keinginan setiap pejuang. Karena tidak hanya melambangkan kekuatan, tapi juga kehormatan. Kita harus tahu bahwa ada banyak pejuang di wilayah Tianan, dan ada juga banyak orang jenius, tetapi hanya 72 dari mereka yang bisa masuk dalam peringkat tersebut. Mereka yang masuk dalam peringkat naga sejati semuanya jenius di antara para jenius. Apa batasan untuk memasuki True Dragon Gathering? Lin Suan bertanya. Batasan paling mendasar adalah Anda tidak boleh berusia lebih dari 40 tahun dan kultivasi Anda harus berada di atas alam roh harmonis. Kata orang tua DK. Tetapi meskipun Anda memenuhi kedua syarat ini, Anda mungkin tidak dapat berpartisipasi. Jumlah pesertanya tetap, totalnya 720 orang. Jumlah ini tidak cukup di seluruh wilayah Tianan. Ambil contoh negara Pegunungan Surgawi, hanya ada tiga tempat, dan persaingannya sangat ketat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, sepertinya pertemuan naga sejati ini lebih ketat dari yang dia bayangkan. Negara Pegunungan Surgawi yang agung hanya memiliki tiga tempat. Kita harus tahu bahwa di negeri Pegunungan Surgawi, terdapat tidak kurang dari sepuluh sekte bintang tiga, dan terdapat banyak jenius di dalamnya. Selain itu, ada juga keluarga kerajaan dan beberapa keluarga super. Dengan banyaknya orang yang memperebutkan tiga tempat, bisa dibayangkan betapa intensnya pertarungan itu. Apakah itu berarti aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mendaftar? Lin Suan mengerutkan kening. Teman kecil Lin, jangan khawatir, masih ada satu tahun sebelum pertemuan naga sejati dimulai, menurutku kali ini cukup bagimu untuk melakukan terobosan. Mengenai tempatnya, saya dapat merekomendasikan Anda, tetapi apakah Anda dapat memanfaatkan peluang itu atau tidak, itu tergantung pada Anda. Orang tua di K berkata perlahan. Benar-benar, mata Lin Suan berkedip, selama ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Saya punya dua pilihan, yang pertama memperebutkan tempat di negeri Pegunungan Surgawi, meski hanya ada tiga tempat, bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Tapi, satu-satunya kelemahan adalah kamu bermusuhan dengan banyak sekte, dan mereka mungkin mencoba membunuhmu. Lin Suan mengangguk, dia telah menyinggung banyak kekuatan di negara Pegunungan Surgawi. Meskipun dia biasanya tidak melakukan apa-apa, jika itu adalah tempat penting seperti pertemuan naga sejati, sulit untuk menjamin bahwa benda-benda lama itu tidak akan membunuhnya. Demi alasan keamanan, dia tidak bisa tinggal di kerajaan Tian Shan. Melihat Lin Suan menggelengkan kepalanya, Dike melanjutkan, saya akan menulis surat. Bawa ke kerajaan bintang naga dan temukan seseorang bernama Jiang Sanfeng. Jika dia masih hidup, dia mungkin bisa membantumu. Jiang Sanfeng, kekaisaran bintang naga, Lin Suan merasakan sakit kepala. Ini terlalu umum. Bisakah kamu lebih spesifik? Dia bertanya. Dike menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya tidak tahu detailnya. Tapi dengan reputasinya, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menemukannya. Kuota kerajaan bintang naga jauh lebih tinggi daripada kuota kerajaan Gunung Surgawi. Namun tingkat prajurit di sana juga jauh lebih tinggi daripada kuota kerajaan Gunung Surgawi. Kamu harus siap secara mental untuk ini. Lin Suan merenung sejenak dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke kerajaan Dragon Star untuk melihatnya. Ini suratnya, dan ini tandanya. Dike menyerahkannya kepada Lin Suan. Satu tahun. Lin Suan mengepalkan tangannya. Selama dia bisa mendapatkan kinaga sejati, dia akan bisa menemukan pedang naga hebat. Saya berencana untuk pergi sekarang. Lin Suan menyatakan. Tentu, tapi untuk berjaga-jaga, aku bisa mengantarmu ke Kekaisaran Gunung Surgawi. Sekarang olah Kaisar Ramuan sangat sibuk, mereka pasti tidak bisa hidup tanpamu. Menurutku, lebih baik aku pergi sendiri. Lin Suan tersenyum. Bagaimana kalau begini, aku akan mengirim seorang ahli untuk melindungimu dalam kegelapan, tapi dia hanya bisa mengantarmu ke perbatasan Kekaisaran Gunung Surgawi. Oke. Lin Suan mengangguk. Dia bukanlah orang yang munafik, dan dia memiliki firasat bahwa penatua Black Hair tidak akan menyerah begitu saja. Sore itu, Lin Suan berangkat dari Pil Emperor Hall. Dia tidak memperingatkan banyak orang, dan di seluruh aula Kaisar Ramuan, hanya Dike yang mengetahui kepergiannya. Tapi setelah dia pergi, bayangan hitam berubah menjadi kabut hitam dan melaju menuju balai pengobatan Kaisar. Elder Black Hair, bocah itu telah pergi. Seorang kultifator berpakaian hitam berbicara. Dengan siapa? Penatua Black Hair bertanya. Sendiri. Huff, sepertinya dia ingin meninggalkan Kekaisaran Gunung Surgawi. Penatua Black Hair tertawa dingin. Aku mengerti, kamu bisa pergi sekarang. Setelah orang itu pergi, Penatua Black Hair berubah menjadi gumpalan asap hitam dan dengan cepat meninggalkan Kota Winmun. Di hutan Belantara, seekor katak emas besar melompat. Di atasnya duduk seorang pemuda tampan berbaju biru dan seekor monyet seputih salju. Pemuda ini adalah Lin Suan. Dia telah meninggalkan Kota Winmun dan menuju ke Kaisaran Bintang Naga. Dalam perjalanannya, ia tidak tinggal diam, melainkan terus berkultifasi. Selama kompetisi Pil King, dia tidak ketinggalan dalam budidayanya. Sekarang sebagian besar pusaran di tubuhnya telah terbentuk, dia akan segera menerobos ke alam roh harmonis. Hanya mereka yang mencapai alam roh harmonis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan suci naga sejati. Di malam hari, bulan keperakan menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya jernihnya. Dengan teknik matanya yang luar biasa, Lin Suan selalu mampu menghindari bahaya terlebih dahulu. Selama periode ini, dia menghindari beberapa binatang iblis peringkat 6. Suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa burung aneh terbang turun dari langit. Panjangnya sekitar 2 meter, dan bulunya seperti logam, memancarkan aura dingin. Cakar tajam mereka seperti penjepit besi, mengoyak udara. Kekuatan semacam ini sulit ditolak oleh para pejuang di bawah alam roh harmonis. Namun, Lin Suan masih tidak membuka matanya. Mati! Mati! Katak emas itu bersuara dua kali dan tiba-tiba membuka mulutnya. Lidah merahnya seperti cambuk panjang, meninggalkan bayangan di udara. Berdengung. Dalam sekejap mata, ia mengikat seekor burung aneh dan dengan cepat menariknya kembali. Meneguk. Lidahnya sangat korosif dan melelekan bulu yang seperti logam. Burung aneh itu mengepakkan sayapnya dan mencoba melawan, tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya dimakan oleh katak emas. Pemandangan ini membuat takut sisa burung aneh di langit. Janji! Monyet seputih salju menepuk emas kecil dan sedikit mengangguk. Mati! Little Gold bersuara dua kali dengan bangga dan melaju lagi. Selingan seperti ini sering terjadi di jalan, jadi Lin Suan tidak perlu melakukan apapun. Malam berlalu dengan damai. Ketika matahari terbit, tubuh Lin Suan ditutupi lapisan cahaya, dengan cepat menyerapki ungu tipis di udara. Saat matahari sudah benar-benar terbit, dia membuka matanya. Eh, ada kota di depan. Tepat pada waktunya untuk mengisi kembali persediaanku. Lin Suan menepuk Little Gold dan yang terakhir berlari menuju kota. Ketika dia berada di kota Win Moon, dia pergi dengan tergesa-gesa dan tidak banyak mempersiapkan. Kota di depannya memecahkan masalahnya. Ketika dia sudah dekat dengan kota, dia menyingkirkan emas kecil dan berjalan masuk bersama monyet seputih salju. Kali ini, dia terutama membeli beberapa jamu, makanan, air, pakaian, dan barang lainnya. Karena dia akan melintasi perbatasan, kali ini dia membeli banyak. Setelah Lin Suan pergi, dua pria berjubah hitam muncul di sudut dan saling berbisik. Monyet putih kecil, pemuda berjubah biru, pastikan targetnya, cepat lapor. Aku akan mengawasinya, kedua pria itu berpisah. Gerakan kedua pria ini sangat rahasia, dan mereka menggunakan metode khusus untuk menghindari deteksi jiwa. Selain itu, Lin Suan tidak sengaja mencari, jadi dia tidak memperhatikan situasi ini. Di bawah meja dan kursi di kedua sisi jalan, sepasang mata hijau tua yang lebih tertutup menatap tajam ke arah Lin Suan. 357. Lin Suan dengan cepat menyelesaikan belanjaannya dan berjalan menuju gerbang kota. Oh tidak, anak itu pergi. Pria berjubah hitam dalam kegelapan merasa cemas. Dia dengan hati-hati menyembunyikan auranya dan mengikuti Lin Suan. Inilah orang yang disuruh oleh tetua untuk kita ikuti. Kita tidak bisa kehilangan dia. Pria berjubah hitam itu sangat berdedikasi. Dia tahu bahwa Lin Suan adalah ikan besar dan sangat penting bagi mereka. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia memberingatkan musuh dan menakuti Lin Suan, dia akan mati bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melacak posisi Lin Suan setiap saat. Segera, Lin Suan meninggalkan kota. Dia menepuk tas penyimpanannya dan suara gunung emas kecil muncul. Wah-wah. Little Gold dengan erat bergesekan dengan Lin Suan dengan ekspresi antisipasi. Oke, oke, ini dia. Lin Suan tersenyum sambil mengeluarkan beberapa kristal iblis dan melemparkannya ke mulut emas kecil. Semua kristal iblis ini dibunuh olehnya dalam perjalanan dan sekarang digunakan untuk memberi makan emas kecil. Janji-janji. Monyet seputih salju itu tampak meremehkan dan menghilang dengan suara mendesing. Ketika muncul kembali, ia memegang pot anggur yang sangat indah. Cakarnya yang berbulu memeluk teko anggur dan monyet kecil itu menyesapnya seperti manusia. Astaga. Monyet seputih salju itu memasang ekspresi mabuk di wajahnya. Lin Suan tercengang. Kapan monyet ini belajar minum? Tidak heran anggur spiritualku berkurang begitu cepat. Semuanya diminum oleh monyet ini. Lin Suan meraih telinganya dan berkata dengan penuh kebencian, Jangan minum lagi. Monyet seputih salju gemetar dan bersendawa. Ia menganggup dengan mata berkabut. Sial. Lin Suan melemparkannya ke punggung Little Gold dan dengan cepat bergerak maju. Bang. Dengan sebuah lompatan, tubuh Little Gold menghilang. Di belakang, pria berjubah hitam itu tertegun dan segera mengejarnya. Namun, dia sudah menggunakan kecepatan tercepatnya dan masih belum bisa mengejarnya. Dia hanya bisa menyaksikan sosok emas itu semakin menjauh. Sial, katak macam apa ini? Kok bisa lari secepat itu? Pria berjubah hitam itu mengumpat dengan marah. Jika dia kehilangannya, dia akan mati. Tidak, aku harus bergerak. Ekspresi kejam muncul di mata pria berjubah hitam itu. Tubuhnya berubah menjadi asap hitam saat dia dengan cepat menyerang ke depan. Hmm, seseorang di sini. Begitu seniman bela diri berjubah hitam menyerang, Lin Xuan merasakannya. Dia menyeringai dan menepuk Xiao Jin. Dia tiba-tiba mempercepat. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan, dan dia dengan cepat menuju ke kedalaman hutan. Bajingan kecil, kamu benar-benar berani meningkatkan kecepatanmu. Pria berjubah hitam itu mengertakkan gigi dan dengan gila-gilaan mengedarkan energi rohnya. Cahaya hitam menyala saat dia mengejar dengan sekuat tenaga. Itu tidak benar. Apakah dia mengetahuinya? Pria berjubah hitam itu tampak terkejut. Meskipun dia telah meningkatkan kecepatannya sebelumnya, untuk menjaga penyembunyiannya, dia tetap menggunakan metode tertentu. Sejak aku ditemukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria berjubah hitam itu mencibir dan mulai memobilisasi spirit ki di sekitarnya. Perangkap. Awan hitam melayang di depannya, membentuk sangkar hitam pekat yang menekan Lin Xuan. Pria berjubah hitam itu adalah seorang penggarap alam roh harmonis awal. Sekarang setelah dia mengaktifkan energi rohnya, kekuatan serangannya meningkat beberapa kali lipat. Ledakan. 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 Pilar cahaya spirit ki hitam itu seperti tombak dewa, menembus tanah. Empat pilar hitam menghalangi jalan Lin Xuan. Aura mengerikan itu menyebabkan pepohonan dan bebatuan di sekitarnya meledak. Suara mendesing. Pria berjubah hitam muncul di depan Lin Xuan. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Sial. Aku sudah memutuskan. Setelah kamu mati, katak ini akan menjadi milikku. Keserakahan melintas di mata pria berjubah hitam itu. Begitukah? Karena kamu menginginkannya, datang dan ambillah. Lin Xuan duduk di punggung Xiao Jin dan berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, sosok Lin Xuan berangsur-angsur memudar dan menghilang seperti asap. Tidak baik, pria berjubah hitam itu kaget. Dia dengan cepat menoleh. Namun, dia baru setengah melakukan tindakan ini ketika kepalanya terbang ke udara. Celepuk. Darah berceceran di mana-mana saat mayat tanpa kepala itu jatuh. Lin Xuan menyingkirkan sisa separuh pedang bekas luka musim gugur dan melanjutkan perjalanannya. Baru saja, dia menggunakan teknik bela diri Doppelganger jubah hitam untuk membuat Doppelganger di punggung Xiao Jin. Namun, tubuh aslinya menyelinap di belakang pria berjubah hitam itu. Lin Xuan membunuh pria itu dengan mudah, mengandalkan kekuatan serangannya yang kuat. Dengan jubah hitam, serangan Lin Xuan menjadi lebih tak terduga. Dia seringkali bisa membunuh musuhnya tanpa mereka sadari. Melepaskan cincin penyimpanan pria berjubah hitam itu, dia meraihnya dengan kekuatan jiwanya. Kasihan sekali, Lin Xuan memandang rendah dia untuk sementara waktu sebelum dengan enggan menyimpannya. Saya khawatir ada lebih dari satu orang. Saya harus pergi dulu. Dia tidak takut pada orang lain, tetapi Penatua Hati Hitam adalah pejuang yang kuat dari alam transformasi roh. Membunuhnya akan menjadi permainan anak-anak baginya. Oleh karena itu, lebih baik dia lari demi hidupnya. Tidak lama setelah Lin Xuan pergi, dua sosok dengan cepat mendarat. Salah satunya adalah Penatua Hati Hitam, dan yang lainnya adalah prajurit berjubah hitam yang berlari untuk melapor. Saat ini, dia sedang melihat mayat di tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah rekannya, yang berada pada level yang sama dengannya. Dilihat dari situasi sekitarnya, rekannya terbunuh oleh satu serangan pedang. Keringat dingin membasahi wajahnya saat dia memikirkan seorang pemuda dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Darahnya masih hangat, seharusnya dia pergi saja. Cepat kejar dia, tubuh Blackheart Elder memancarkan cahaya menyelaukan saat dia terbang seperti meteor. Pria berjubah hitam itu tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa mengikuti di belakang dengan sekuat tenaga. Jauh di dalam pegunungan, Lin Xuan dikelilingi oleh ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Lusinan binatang iblis besar seperti ular menjentikkan lidah merah mereka saat mereka menatap Lin Xuan dengan dingin. Sial, mungkinkah itu binatang iblis? Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah saat dia memikirkan Henian dan yang lainnya belum lama ini. Jika itu adalah binatang iblis, maka itu akan sangat merepotkan. Lin Xuan belum pernah bertarung dengan binatang iblis sebelumnya, tetapi hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasa takut. Untungnya, ular berbisa di depannya semuanya adalah binatang iblis, jadi dia masih bisa menanganinya. Sebagian besar binatang iblis ini berada di kelas 5, dan salah satunya berada di kelas 6, yang setara dengan manusia di alam roh harmonis tengah. Dia masih bisa menanganinya, tetapi jika mereka sedikit lebih kuat, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Binatang iblis kelas 5 di sekitarnya semuanya diserahkan kepada Xiao Jin dan monyet kecil seputih salju. Lin Xuan fokus menghadapi binatang iblis kelas 6. Gua-gua. Janji-janji. Xiao Jin membuka mulutnya yang besar dan lidahnya berubah menjadi campur panjang saat dia bertarung dengan dua binatang iblis itu. Monyet kecil seputih salju memegang belati bintang dingin di satu tangan dan jaring laba-laba putih di tangan lainnya, bergerak bola balik di udara. Desis-desis. Piton belang di depan Lin Xuan menembakkan cahaya menakutkan dari matanya seperti kilat. Pembunuh angin. Bekas luka musim gugur yang rusak telah terhunus membawa serta pedang ki yang bagus. Udara di sekitarnya sepertinya terpecah, menciptakan ruang hampa. Pedang ini menebas ke arah kepala ular piton belang. Desis-desis. Mata ular piton belang itu langsung memerah. Kepalanya yang seukuran rumah muncul secara horizontal dan ekornya dengan cepat jatuh ke bawah. Pedang hijau ki dipatahkan oleh ekor ular piton belang, membawa hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan hitam melintas, dan ekornya yang tebal bergegas menuju Lin Xuan. Melangkah keluar dengan langkah pemberontak naga, Lin Xuan seperti pohon willow, berkibar ringan tertiup angin. Dia dengan elegan menghindari serangan mengerikan itu. Dia mengarahkan pedangnya ke bawah, menggambar busur di udara. Bulan istirahat. Di tepi pedang, pedang hijau ki bergabung bersama, membentuk pedang ki berbentuk bulan sabit yang meluncur menuju tanah. Seolah bulan hijau telah muncul kembali, udara bergemuruh. Lampu hijau menyala, dan perut ular piton belang terkoyak, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. 358 Pedang penghancur bulan ki seperti bulan biru yang membelah perut ular piton. Piton tersebut mengalami pukulan keras dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan dengan panik melahap spirit ki di sekitarnya. Bola energi seukuran kepalan tangan terbentuk dan dengan cepat bertambah besar ukurannya. Pada saat ini, suara lain dari sesuatu yang menembus udara terdengar dari belakang. Salah satu auranya sangat kuat. Sedikit tekanan saja membuat ular piton itu bergetar. Piton itu mengeluarkan raungan gelisah. Ia dengan tegas menyerah untuk menyerang Lin Suan dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Binatang iblis di sekitarnya juga berpencar, meninggalkan tanah yang penuh dengan mayat. Saat binatang iblis ini melarikan diri, sosok di belakang tiba. Serahkan pil kenaikan naga putih dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Suara seram terdengar, diiringi tongkat hitam besar yang jatuh seperti gunung. Murid Lin Suan menyusut. Dia segera menyingkirkan kedua hewan peliharaannya dan bergegas keluar. Ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Penatua Blackheart mencibir. Di bawah kendalinya, seluruh area diselimuti kabut hitam. Kabut hitam bergulung dan membentuk serangan mengerikan yang menekan Lin Suan. Energi itu seperti sangkar kokoh yang menyulitkan seseorang untuk melepaskan diri. Lin Suan tidak berani ceroboh dan dengan tegas menggunakan pedang kaisar angin. Lampu hijau menyala seperti angin kencang yang membelah langit. Retakan kecil terbuka di kabut hitam. Hem, Anda sedang mendekati kematian. Penatua Blackheart sangat marah. Dia tidak berharap Lin Suan mampu memotong serangan kabut hitamnya. Pria berjubah hitam di belakang juga gemetar ketakutan. Bahkan dia tidak bisa membuka kabut hitam sekarang, tapi Lin Suan memotongnya dengan satu pedang. Anak ini sungguh aneh. Penatua Blackheart membalik telapak tangannya dan langsung menutup celah tersebut. Sebagai seniman bela diri rilem transformasi roh, mudah baginya untuk berurusan dengan Lin Suan. Aku baru saja menggunakan 30% kekuatanku. Dalam kabut hitamku, kamu tidak akan pernah bisa pergi. Penatua Blackheart mencibir. Serahkan pil kenaikan naga putih dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mempercayai omong kosong Penatua Blackheart. Selain itu, dia lebih baik mati daripada menyerahkan pil kenaikan naga putih. Dia mengayunkan pedang hijaunya lagi dan menebas kabut hitam di sebelah kirinya. Kali ini, seolah-olah cahaya pedang yang tajam telah tenggelam ke laut, tidak menghasilkan efek sedikitpun. Sebaliknya, setiap gerakan Penatua Blackheart membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Apakah ini kekuatan alam transformasi roh? Lin Suan merasa tidak berdaya. Dia masih bisa bertarung melawan prajurit rilem roh harmonis, tapi dia sama lemahnya dengan anak kecil ketika menghadapi prajurit rilem transformasi roh. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada ahli yang diam-diam melindungimu? Lin Suan bertanya dengan cemas. Kamu tidak akan melupakan aku, dia tidak berani menyerahkan nyawanya ke tangan orang tak dikenal, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menembus kabut hitam mungkin adalah Gale Lightning Sword. Huff! Keras kepala, wajah Elder Blackheart menjadi gelap ketika dia melihat bahwa Lin Suan tidak berniat menanggapinya. Jika kamu tidak mau bicara, maka aku akan melakukannya sendiri. Kabut hitam bergulung, dan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, terbang menuju Lin Suan. Saat Lin Suan hendak ditembus, kabut hitam di atasnya tiba-tiba terkoyak, dan cahaya merah menyala terbang seperti matahari. Bola api besar jatuh dari langit, membakar seluruh kabut hitam dalam sekejap. Siapa itu? Keluar! Penatua Blackheart menghentakkan kakinya dengan marah. Di saat kritis ini, seseorang berani mengganggu perbuatan baiknya. Anak kecil, cepat pergi. Suara nyaring terdengar di langit. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat sosok merah menyala buram di awan, memancarkan aura menakutkan. Dia tahu bahwa ahli misterius yang disebutkan di K telah tiba. Tanpa ragu, Lin Suan memanggil Xiao Jin dan segera meninggalkan tempat itu. Beraninya kamu. Lengan Elder Blackheart berkibar, dan kabut hitam di sekelilingnya berubah menjadi hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya, menerkam ke arah Lin Suan. Di depannya, raksasa hitam setinggi 100 meter muncul, telapak tangannya yang besar menutupi segala sesuatu di bawahnya. Huh! Di langit, suara merah menyala itu mendengus dingin. Pedang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul, membawa api yang membakar saat mereka menebas ribuan hantu ganas. Lin Suan merasakan energi spiritual di belakangnya mengamuk, dan energinya melonjak seperti tsunami. Dia khawatir, dia tidak bisa menolak kekuatan seperti itu sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengendalikan Xiao Jin dengan sekuat tenaga dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Pada hari-hari berikutnya, Penatua Blackheart tidak muncul lagi. Namun, dia diserang oleh beberapa binatang iblis. Untungnya, iblis hitam pekat itu belum muncul. Selama periode waktu ini, selain meningkatkan level kultivasinya, Lin Suan telah memahami maksud pedang. Dia telah sepenuhnya memahami inti dari pedang Wintir, tapi dia tidak puas. Dia ingin memahami konsep angin. Ide ini disetujui oleh Lord Alkohol. Terlebih lagi, dia memiliki segel pedang naga besar, yang merupakan seni beladiri sakral yang menyerang. Itu juga membantu untuk memahami konsep. Selain konsep angin, Lin Suan juga ingin memahami konsep petir. Dia telah berhubungan dengan dua kekuatan ini sejak awal, jadi dia sangat akrab dengan mereka. Namun, konsepnya mirip dengan maksud pedang. Itu agak halus dan ilusi, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Sepanjang jalan, Lin Suan menghabiskan waktunya untuk memahami. Terkadang, dia juga menggunakan beberapa binatang iblis untuk melatih pedangnya. Dia secara khusus memilih binatang iblis dengan atribut angin dan petir untuk dilawan, seperti harimau guntur di depannya. Panjangnya 7 hingga 8 meter, dan tubuhnya ditutupi pola petir biru. Di punggungnya terdapat sepasang sayap petir sepanjang 3 meter. Saat bergetar, busur listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara. Lin Suan memegang pedang patah di tangannya. Bilahnya ditutupi dengan pola petir berwarna perak. Kekuatan itu membuat Thunder Tiger merasa tertekan. Mengaum. Sebagai raja dari segala binatang, harimau petir tidak bisa membiarkan ancaman seperti itu ada. Dengan menerkam harimau, harimau guntur menerkam Lin Suan dengan langit penuh petir. Di udara, ia mengayunkan cakarnya yang besar, membentuk beberapa busur listrik biru yang berisi kekuatan petir yang kuat. Lin Suan tidak melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia menggunakan dragon counterstop dan melewati petir. Dia ingin merasakan serangan petir yang berbeda untuk memahami konsep guntur. Harimau guntur sangat marah. Sebagai binatang iblis yang cerdas, Lin Suan merasa sedang mempermainkannya. Dengan raungan pelan, pola petir biru di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Petir berkumpul di udara, membentuk badai petir yang mengerikan. Area dalam jarak 100 meter ditutupi oleh lautan petir yang mengerikan. Pepohonan di sekitarnya dan tanah semuanya hancur oleh petir. Lin Suan mundur dari pemahamannya. Bahkan dengan dragon counterstop, dia tidak bisa menghindari semua petir dengan kepadatan seperti itu. Dia mengayunkan pedang patah di tangannya, dan kilat perak terbang keluar. Itu sangat menarik perhatian di lautan petir yang biru. Retakan. Kedua jenis petir itu berbenturan, membentuk badai energi yang mengerikan. Lautan petir biru terbelah, menciptakan ruang hampa. Harimau guntur panik. Sebagai binatang iblis yang cerdas, ia bisa merasakan ketajaman pedang itu. Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Itu berubah menjadi sambaran petir biru dan melarikan diri. Petir, salah satu kekuatan paling kejam, Lin Suan memiliki pemahaman baru. Dia duduk di tanah dan mulai memahaminya. Dua hari kemudian, Lin Suan bangun dan melanjutkan perjalanannya. Segera, dia tiba di perbatasan kerajaan Gunung Surgawi. 359. Berbeda dengan terakhir kali dia meninggalkan negara Tian Shan, tidak ada sungai Suanyin yang menakutkan di sini. Sebaliknya, ada sebuah kota di depannya, dan di belakang kota itu terdapat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Selama aku melewati pegunungan, aku akan mencapai negara kuat bintang naga. Lin Suan menyimpan petanya dan berjalan menuju kota. Merekrut, merekrut. Saat dia memasuki kota, terdengar teriakan di mana-mana. Lin Suan penasaran. Ia menyadari ada kelompok pedagang yang merekrut orang. Apakah ada kekurangan seniman bela diri di sini? Lin Suan bingung. Prajurit, apakah kamu tertarik menjadi penjaga? Seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun menarik seorang pria kekar ke depannya dan bertanya sambil tersenyum. Situ gilt kami sangat membutuhkan ahli sepertimu. Saudaraku, saudaraku, datanglah padaku. Seorang pemuda bermata kecil berkata dengan cepat. Persekutuan gerbang naga, tiga teratas di industri ini. Kami kuat dan harganya tinggi. Segera, pria kekar itu ditarik oleh persekutuan gerbang naga. Huh, keluarga situ sedang dalam masalah kali ini. Mereka bahkan tidak merekrut satu pun seniman bela diri. Ya, tanpa seniman bela diri yang kuat, tidak ada cara untuk melewati hutan, apalagi mencapai negara kuat bintang naga. Oh ya, jangan keluar sendirian. Ku dengar pegunungan dafeng penuh dengan binatang iblis akhir-akhir ini. Lebih baik, jangan masuk. Aku bertanya-tanya mengapa gilt-gilt ini merekrut secara gila-gilaan baru-baru ini. Sepertinya ada invasi binatang buas lagi. Lin Suan mendengarkan dari samping dan mengerti sedikit. Binatang iblis, invasi binatang buas. Dia sedikit mengernyit. Ini bukan kabar baik baginya. Kenapa kita tidak bergabung dengan gilt? Kita bisa saling menjaga satu sama lain. Lin Suan melihat ke depan. Dia berjalan perlahan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun, ketika orang-orang menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat melalui budidaya Lin Suan, mereka kehilangan minat. Mau bagaimana lagi? Lin Suan tampak muda dan kurus, dan budidayanya tidak diketahui. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Tidak ada yang melangkah maju. Sebaliknya, seniman bela diri lainlah yang diperebutkan. Lin Suan tersenyum pahit. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memamerkan sebagian kekuatannya. Pada saat ini, pemuda lemah itu berjalan mendekat. Saudaraku, apakah kamu tertarik menjadi penjaga? Tentu, apa yang dilakukan penjaga? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Ah! Kegembiraan muncul di wajah pemuda itu. Dia segera berkata, kali ini, kita akan pergi ke kerajaan bintang naga. Kita membutuhkan pengawal untuk melindungi keselamatan kita. Saudaraku, jangan khawatir. Kami pasti akan membayarmu dengan baik. Selama barang kami terjual, kami pasti akan memberimu uang. Lin Suan mengerti. Sepertinya si Tugilt ini tidak punya tenaga dan uang, jadi mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan. Haha, bocah si Tujing itu benar-benar gila. Dia sebenarnya mulai merekrut orang secara acak. Benar, lihat tubuh orang itu. Dia lemah sekali. Aku khawatir embusan angin bisa menerbangkannya. Kataku, si Tujing, kenapa kamu tidak menjual barang-barangmu kepada kami? Lagipula kamu pergi. Iya, karena kita berada dalam perdagangan yang sama, kenapa kamu tidak memberi kami diskon 10 persen? Orang-orang dari guild lain mulai mengejek dan mengejeknya, sementara wajah pemuda bernama si Tujing itu memerah. Namamu si Tujing, Lin Suan bertanya, tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, itu terdengar seperti nama perempuan. Iya, si Tujing mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Baiklah, aku berjanji padamu. Lin Suan tersenyum dan menepuk bahu pemuda itu. Ah, benar-benar, si Tujing tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Saudaraku, ikuti aku, aku akan membawamu melihat guild kami. Setelah mengatakan itu, dia menarik Lin Suan dan pergi. Sial, otak bocah itu rusak. Dia benar-benar berani setuju. Dia hanya berusaha menjadi berani. Ketika dia tahu tentang kesulitan keluarga situ, dia pasti akan melarikan diri. Siapa yang peduli, orang seperti itu, bahkan jika dia memasuki pegunungan dafeng, hanya akan menjadi makanan para monster. Sekelompok orang mencibir dan menggelengkan kepala dengan jijik. Lin Suan mengikuti si Tujing ke toko. Si Tujing dengan bersemangat berlari masuk sementara Lin Suan melihat sekeliling. Yang disebut guild sebenarnya adalah sebuah organisasi yang mengangkut barang antara dua negara. Karena ini adalah kota perbatasan, seluruh jalan dipenuhi dengan organisasi guild. Namun, toko keluarga situ jelas jauh lebih bobrok. Saudara Lin Suan, masuk. Si Tujing dengan cemas menarik Lin Suan masuk. Bagian dalamnya redup, dan beberapa perabotannya sudah tua. Di meja depan, ada seorang pria parubaya dengan wajah pucat yang terus-menerus batuk. Ayah, ini Lin Suan, Saudara Lin. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati menatap Lin Suan. Lalu, dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Adikku, jinger tidak peka. Maaf atas masalah ini. Pria parubaya itu terengah-engah. Adik, silakan kembali. Mengapa, saya tidak bisa menjadi penjaga? Lin Suan bertanya. Sejujurnya, pegunungan Dafeng sangat berbahaya selama periode ini. Jika bukan karena tanggal yang disepakati dengan kerajaan Longsing, kita tidak akan mempertaruhkan nyawa untuk masuk. Kamu benar-benar tidak perlu masuk dan membuang nyawamu. Karena berbahaya, kenapa tidak mengubah tanggalnya? Lin Suan bingung. Dalam pekerjaan kami, reputasi adalah hal yang paling penting. Begitu tanggalnya sudah ditentukan, tidak mungkin mengubahnya. Lagi pula, ini adalah bisnis yang berisiko tinggi. Tidak masalah jika kita pergi cepat atau lambat. Batuk-batuk dengan keras. Bos, saya berencana pergi ke kerajaan Longsing. Mengapa kita tidak pergi bersama? Lin Suan memutuskan untuk tinggal. Adapun kekuatanku, dia tersenyum tipis. Tidak masalah berurusan dengan prajurit alam roh harmonis biasa. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan jejak niat pedang. Seluruh ruangan dipenuhi aura tajam. Merasakan aura ini, pria parubaya dan situ jing sedikit gemetar. Hebat, ada harapan untuk keluarga situ kita. Pria parubaya itu begitu bersemangat hingga air mata mengalir di pipinya. Si tu jing juga begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Bagaimana dengan ini? Aku akan menemanimu dan melihat apakah kamu bisa merekrut prajurit lain. Kata Lin Suan. Kemudian, dia dan si tu jing pergi ke jalan lagi untuk merekrut prajurit. Eh, bocah itu sudah kembali. Sudah kubilang, dia tidak akan tinggal di keluarga situ. Tunggu, mengapa si tu jing mengikutinya? Kelompok itu tertegun sejenak, lalu mereka mencibir. Betapa bodohnya. Lin Suan tidak peduli dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia mengamati orang yang lewat dengan cermat. Untuk amannya, dia membutuhkan seorang penolong. Berat, apakah kamu merekrut prajurit di sini? Seorang pria kekar maju ke depan. Maaf, kami tidak merekrut sampah. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Pria itu hanya berada di langit ketujuh alam lautan roh. Itu tidak cukup. Motherf Asterisker, kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menyebutku sampah. Pria kekar itu sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan hendak melayangkan pukulan. Si Tujing sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Lin Suan. Para prajurit di sekitarnya sedang menonton pertunjukan. He he, dia tidak akan mati dalam satu pukulankan. Itu mungkin. Siapa yang memintanya menjadi begitu lemah? Saat tinjun hendak mengenai Lin Suan, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari belakang pria kekar itu dan membuangnya. Bang! Pria kekar itu terlempar sejauh belasan meter dan jatuh ke tanah. He he, apa kalian baik-baik saja? Suara yang mantap dan kuat terdengar. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda yang tingginya hampir dua meter berdiri di depannya dengan senyum konyol di wajahnya. Aku, aku baik-baik saja, kata si Tujing dengan rasa takut yang masih ada. Lin Suan tersenyum. Terima kasih untuk bantuannya. Dia memandang pemuda kekar di depannya. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa pemuda itu memiliki kekuatan yang besar. Bahkan dia merasakan sedikit bahaya. Seseorang yang bisa membuatnya merasa seperti ini pastinya bukan orang biasa. Apakah kamu tertarik menjadi penjaga? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. 360. Melihat pertanyaan Lin Suan, seniman bela diri di sekitarnya tidak bisa lagi duduk diam. Pemuda berotot ini jelas ahli. Ditambah dengan senyuman konyolnya, mereka pasti bisa mempekerjakannya dengan harga terendah. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus ini? Saudaraku, jangan temui mereka. Mereka miskin dan tidak mampu membelinya. Pria bermata kecil itu tertawa. Datanglah ke guild gerbang naga kami. Kami adalah guild peringkat ketiga. Harga kami pasti akan beberapa kali lebih tinggi dari yang lain. Ada juga kita, Tritalent Guild. Ada banyak ahli di guild kita. Pasti aman. Sekelompok orang sangat antusias. Lin Suan muak dan lelah mendengarkan mereka. Dia hanya ingin menamparkan mereka. Si Tu Jing memandang dengan gugup. Dia tidak bisa bersaing dengan yang lain. Namun, pemuda berpenampilan jujur itu mengabaikan mereka. Dia tersenyum dan bertanya pada Lin Suan, saya bisa menjadi penjaga, tapi bisakah saya makan sampai kenyang? Lin Suan memandang Si Tu Jing dengan tatapan bertanya-tanya. Ya, tentu saja, jangan khawatir, kamu bisa makan sampai kenyang, kata Si Tu Jing cepat. Baiklah, aku akan mendaftar, kata pemuda berotot itu dengan suara konyol. Apa, orang-orang di sekitarnya tercengang. Makanan kami bahkan lebih enak. Kami punya berbagai macam makanan lesat. Kamu harus mempertimbangkannya. Di tengah sorak-sorai orang banyak, pemuda berotot itu mengikuti Lin Suan dan Si Tu Jing pergi. Efcek, idiot lagi. Huh, sayang sekali. Pengawal yang baik. Sekelompok orang menghela nafas. Klan Si Tu benar-benar beruntung. Ini Lin Suan, kakak Lin. Kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Si Tu Jing bertanya. Dong Fang Siong, pemuda itu tersenyum. Melihatnya, jika dia mengenakan mantel kulit binatang, dia tidak ada bedanya dengan beruang. Mereka bertiga berjalan ke toko dan mulai berkemas, bersiap memasuki gunung. Lima hari kemudian, rombongan berangkat. Barang bawaan mereka sederhana. Sebagian besar barang mereka ditempatkan di cincin penyimpanannya. Namun, karena pria parubaya, Si Tu Tao, sedang tidak enak badan, mereka membawa serta binatang sprinting peringkat 4. Kekuatan serangan binatang ini tidak kuat, tetapi memiliki kemampuan khusus. Tubuhnya sangat besar, dan tulang di punggungnya seperti rumah tempat orang beristirahat. Begitu saja, rombongan memasuki gunung. Di saat yang sama, guild lain juga mulai mengambil tindakan. Hutannya sangat luas, dan segala jenis binatang iblis mengamuk. Jika ini adalah hari biasa, mustahil melihat begitu banyak binatang iblis. Sepertinya memang ada sesuatu yang tidak biasa di pegunungan tersebut. Mata Lin Suan bersinar. Si Tu Tao awalnya khawatir, tetapi ketika dia melihat Dong Fang Xiong membunuh anjing gunung tipe 5 dengan satu pukulan, dia segera menjadi tenang. Tidak hanya itu, dia juga lebih mengagumi Lin Suan. Karena bimbingan Lin Suan, mereka selalu bisa menghindari binatang iblis yang kuat, membuat perjalanan menjadi lebih mudah. Guild lain tidak seberuntung itu. Begitu mereka memasuki hutan, mereka bertemu dengan sekelompok serigala iblis. Segera, banyak orang yang terluka. Pegunungan Da Feng sangat luas. Dengan kecepatan mereka, mungkin butuh waktu sebulan untuk keluar dari sana. Selama periode waktu ini, Lin Suan tidak pernah lupa untuk memahami konsep angin dan konsep petir. Ditambah dengan bimbingan Lord Alkohol, peningkatannya sungguh luar biasa. Ini sudah larut, ayo berhenti dan istirahat, kata Si Tu Tao. Lin Suan mengangguk dan mulai mencari tempat yang aman. Di pegunungan ini, menemukan medan yang aman sangatlah penting. Kalau tidak, jika mereka bertemu dengan sekelompok binatang iblis, mereka akan mendapat masalah. Eh, itu mereka. Lin Suan terkejut saat melihat orang-orang dari persekutuan gerbang naga. Aku sudah menemukan tempat yang bagus. Ikuti aku. Dia tersenyum. Dong Fang Xiong membawa kapak besar yang membelah gunung di punggungnya dan dua binatang iblis mati di bahunya. Dia mengikuti di belakang Lin Suan dengan senyum konyol. Si Tu Jing mendukung ayahnya dan berjalan di tengah. Tak lama kemudian, mereka sampai di daerah datar dengan beberapa gua di sekitarnya. Sebenarnya ada orang di sini. Ekspresi situ Tau berubah ketika dia melihat orang-orang dari persekutuan gerbang naga. Saudara Lin, mengapa kita tidak berpindah lokasi? Tidak perlu. Saya sudah memeriksanya. Ini adalah tempat teraman dalam radius puluhan mil, kata Lin Suan perlahan. Ya, Saudara Lin benar. Menurutku tempat ini sangat bagus. Dong Fang Xiong sangat puas. Dia melemparkan mangsanya di pundaknya ke tanah dan bersiap untuk membersihkannya. Huff. Ini adalah wilayah persekutuan gerbang naga. Kamu pikir kamu bisa berperilaku begitu kejam? Seorang pria botak mendengus. Situ Tau, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Situ Jing sangat ketakutan hingga dia gemetar. Situ Tau tersenyum dan berkata, semuanya, maafkan aku. Tidak ada tempat lain di sekitar sini. Kami hanya akan menginap satu malam saja. Kami tidak akan mengganggumu. Tidak, kita harus membicarakan rahasia guild malam ini. Yang lain tidak boleh ada di sini. Ya, cepat enyahlah. Juga, kedua binatang iblis ini lumayan. Serahkan mereka untuk kita makan malam. Orang-orang dari persekutuan gerbang naga sangat sombong. Mereka tidak hanya ingin mengusir Lin Suan dan yang lainnya, mereka juga ingin mengambil makanannya. Situ Jing dan ayahnya memandang Lin Suan, tetapi mereka berdua tidak memperhatikan apapun. Lin Suan menghela nafas. Dia menepuk bahu Dong Fang Xiong dan berkata, Saudara Xiong, seseorang ingin mencuri makananmu. Apa? Dong Fang Xiong tiba-tiba berdiri dan menginjakan kakinya ke tanah. Siapa yang berani mencuri barang-barangku? KKK. Tanah bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah kaki Dong Fang Xiong dan menutupi tanah dalam sekejap. Seolah-olah gempa baru saja terjadi. Orang-orang dari persekutuan gerbang naga terkejut ketika mereka menatap kosong ke pemandangan itu. Beberapa prajurit alam roh harmonis juga mengerutkan kening. Dengan mata mereka, mereka dapat melihat bahwa serangan ini murni kekuatan fisik. Orang ini sangat menakutkan. Mereka saling memandang dan sedikit menggelengkan kepala. Mereka tidak ingin memprovokasi musuh sekuat itu saat berada di luar. Baiklah, kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan ganggu kami. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Situ Jing dan ayahnya merasa lega dan beristirahat. Dong Fang Xiong terus membersihkan binatang iblis itu. Lin Xuan melihat retakan di tanah dan memuji dalam hatinya. Tubuh Dong Fang Xiong jelas tidak lebih lemah dari fisik petir perak miliknya. Kita harus tahu bahwa tanda petir perak miliknya dikembangkan melalui sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Tria yang menarik, bibir Lin Xuan sedikit melengkung. Dia juga duduk dan berkultivasi. Biasanya, dia akan mengembangkan seni panjang umur saat ini. Selama dia berhasil menembus seni panjang umur tingkat kedua, dia akan bisa memasuki alam roh harmonis. Pada saat itu, kekuatan sebenarnya dari seni panjang umur akan terungkap. Setelah beberapa saat, aroma daging panggang tercium. He he, aku sudah selesai. Dong Fang Xiong menggaruk kepalanya dan tertawa. Baunya enak sekali, seru Situ Jing dan berlari menuju daging panggang. Di belakangnya, Situ Tao juga berjalan perlahan. Lin Xuan mengeluarkan tiga botol anggur roh dan meletakkannya di tanah. Kelompok itu mulai makan daging dan minum anggur. Di samping mereka, orang-orang dari persekutuan gerbang naga melihat makanan Lin Xuan dan yang lainnya serta daging kering di tangan mereka. Mereka langsung merasa tidak bahagia. Beberapa dari mereka bahkan ngiler. Kamu, ini kamu, cepat beri kami sepuluh botol anggur yang enak. Pria botak itu memandangi toples anggur dengan mata berbinar. Maaf, tidak ada bagian untukmu di sini. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Nak, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu kami? Persekutuan gerbang naga, mudah ditindas. Pria botak itu mencibir, jika kamu ingin bermalam di sini dengan damai, berikan kami sepuluh botol anggur yang enak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.